Kesulitan keuangan terjadi di rumah sakit plat merah milik pemerintah Tanjung Jabung Barat Pasalnya saat ini rumah sakit Kiai Haji Daud Arief Kuala Tungkal harus menanggung hutang sebesar 20 miliar rupiah Hutang tersebut bersumber dari hutang obat-obatan terhadap distributor obat yang terjadi sejak tahun 2020 lalu Meskipun lama rumah sakit Kiai Haji Daud Arief Kuala Tungkal menyandang status badan layanan umum daerah atau BLUD Namun siapa sangka manajemen keuangan rumah sakit Kiai Haji Daud Arief perlu dilakukan evaluasi mendalam Sebab saat ini rumah sakit kebanggaan masyarakat Kuala Tungkal tersebut justru menanggung beban hutang obat-obatan ke penyedia obat atau distributor obat Tak tanggung-tanggung nilai hutang pihak rumah sakit cukup fantastis yakni mencapai 20 miliar rupiah Diketahui hutang tersebut terhitung sejak akhir tahun 2020 hingga tahun 2021 ini Menanggapi beban hutang rumah sakit pelat merah ini menurut Ketua Dewan Pengawas Rumah Sakit Rajiun Sitohang Saat ini pihak pemerintah melalui eksekutif dan legislatif telah mencari solusi agar permasalahan tersebut dapat terselesaikan Di mana manajemen rumah sakit tetap harus membayar hutang kepada distributor obat Selain itu solusi yang diberikan yakni pada APBD tahun 2022 Operasional Rumah Sakit Kayi Haji Daud Arief akan dibantu oleh pemerintah kabupaten Dengan harapan permasalahan tersebut tidak akan terjadi lagi kemudian hari Posisi pada sampai sekarang ini masih ada terhutang dua kebuan Namun demikian juga pemerintah DPR sudah mulai mencari jalan keluarnya Dengan artinya nanti hutang-hutang itu akan dibiayai sendiri oleh BDUD Tapi dengan demikian operasional BDUD harus kita bantu Dibantu oleh pemerintah Dan itu sudah dinyatakan oleh dan sepakat antara eksekutif dan yudikatif Eksekutif dengan legislatif pada APBD 2020 Dengan demikian Rajun meminta kepada Bupati Tanjung Jebung Barat Anwar Sadat Melalui instansi terkait untuk dapat mengaudit dan memeriksa langsung manajemen BLUT rumah sakit tersebut Sehingga dapat diketahui akar permasalahan tersebut Sebab hutang 20 miliar rupiah tersebut dinilai cukup fantastis